oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya sekarang jam 7 ya abadaisa jam 7 lebih kita akan membahas bagaimana perawatan cendet yang loncat loncat, salto pokoknya wangel diatur oke teman-teman ini rawatan dari kecil ya teman-teman rawatan dari kecil itu kan biasanya saltonya berkurang atau sedikit lah normal lah ya burung cendet itu pasti salto karena burungnya aktif, sehat kalau gak mau salto ya burung sakit biasanya kayak gitu teman-teman nah ini bisa dilihat ini cendetnya ini cendet cerawatan dari kecil ya teman-teman udah satu tahun tapi dari kecil itu emang sudah salto dia suka salto mungkin emang karakternya ya sampai pusing aku sebingung gimana caranya dia itu biar tenang kalau bunyi sih bunyi dia kalau bunyi bunyi sampai apa tuh di atas paruhnya itu sampai bondes kaberek ya diusah kan kepikiran terus tapi ya tak pikir-pikir gak usah dipikir ya teman-teman ternyata nikmati ya memang kalau kita dari nol ya beli murah kalau mau bagus ya langsung beli mahal rum budget mipis ya kita rawat dari kecil kita rawat dari kecil masih suka salto meruji gak karu-karuan tapi jinak tapi jinak tapi jinak dia ya sekarang tak kasih karet tak kasih karet nih samping kiri kanannya tak kasih karet ya usaha ya bentuk usaha karena nge-review dari beberapa youtube-youtube yang lain mungkin salto gini-gini sudah ini masih aja tapi sudah dilakukan semuanya berbagai cara masih aja salto aja tapi dari kecil tapi memang dia mungkin karakternya ya cuma kan kita pinginnya itu santai karena kalau salto terus itu kan bingung tuh guys kita lewat keadaan sepi keadaan rame dia salto aja kalau salto nya biasa standar sih gak apa-apa namanya juga burung tapi berhubung salto nya itu melukai ya sampai melukai itu loh sampai kayak gitu yuk diusak nolah ya bagaimana ini sembuh mungkin teman-teman bagi yang tahu gimana rawatan cendat salto yang dari kecil ya bukan yang bahan dari kecil rawatan dari kecil masih salto aja bisa tulis di kolom komentar berbagi ilmu ya teman-teman nah ini kita coba tak kasih karet tak kasih karet kiri kanan bawah tak kasih karet kayak gitu ya biar mengulangi salto nya semoga aja berhasil kita tunggu dua minggu kemudian ini juga tak mandiin malem ini tak mandiin malem mandi basah kuyuk oh iya bagi teman-teman yang mau cendat atau burungnya basah kuyuk kasih sampo teman-teman kasih sampo biar apa ya benar-benar basah kuyuk oke ya gitu aja mungkin teman-teman yang tahu ya tolong diinfokan bagaimana cara perawatan cendat biar tidak salto ya bukan bahan ya teman-teman ini dari kecil dari kecil itu salto terus bingung sampe ganti pangkeringan itu udah ganti ganti-ganti semuanya sudah dicoba semuanya proses ya itu aja jangan lupa like subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh